hai 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 teman-teman apa kabar kalian semua semoga saudara sehat ya amin di video kali ini aku bikin garnish dari tomat ceri warna merah dan juga tomat ceri warna kuning tampilan seperti ini Oke tamu berlama-lama langsung aja yuk kita ke tutorialnya jadi pertama disini aku siapin bahan-bahannya ada tomat-tomat terus ada kembang bawang dan juga pisau nya pertama untuk tomat cerinya disini aku belah dua seperti ini jangan sampai putus kemudian dibagi tiga dibagi kurang lebih totalnya semua tuh jadi enam bagian gitu loh teman-teman ya Nah untuk bahannya sendiri ini disini aku tuh enggak dapatkan dari pasar karena di pasar jarang banget jadi aku belinya di supermarket kalaupun ada di pasar di Jogja itu ada di pasar patuk ya teman-teman itu tuh banyak banget sayuran yang jarang ditemukan gitu Nah lanjut untuk bagian biji dan juga dagingnya disini aku buang ya teman-teman jadi daging yang melintang itu dibuang pokoknya diusahakan bagian tangannya itu bersih disitu biasanya aku congkeng menggunakan pisau garis yang tadi aku tunjukin yaitu yang bergelombang lanjut untuk bagian kelopaknya kita rapihkan jadi dibikin lanjip di bagian ujungnya jadi bagian samping kanan dan samping kirinya dibuangin sedikit aja ya teman-teman Nah kalau udah disini tuh tinggal kita rendem aja rendemnya nggak usah kelamaan ya teman-teman yang penting tuh jadi bersih dan juga jadi mekar gitu Nah kalau ada bagian yang masih belum rapih tinggal dirapihkan lanjut disini aku udah siapin kembang bawang nah kembang bawang ini tuh nggak selalu ada jadi bukan jenis sayuran yang seperti wortel bayam gitu yang selalu ready ya teman-teman ini tuh jarang kalau misalkan pas musim banyak banget dijual di pasar tapi kalau nggak musim biasanya itu hanya satu dua gitu kan yang jual atau yang ada cuman di supermarket lanjut bagian batangnya disini aku bentuk seperti ini ya teman-teman nah kalau udah ini tuh bisa langsung dipakai tapi kalau misalkan santai tidak terburu-buru bisa direndem dulu kalau udah ini tinggal disiapkan ya teman-teman untuk tomat ceri yang warna merahnya nggak usah diapa-apain karena ini udah kecil banget gitu kan ya tinggal ditaruh aja di bagian tengah nah kalau udah tinggal kita pasang oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini sudah support channel ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih